Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Andi Standoko Kita pop driving Menggunakan R3 di jalan raya Ini cara masuk jalan raya Nyebrang atau masuk jalan raya Ini jalur provinsi Atau jalur nasional Ada garis kuning-kuningnya Oke langsung aja Ini posisi saya luruskan Kalau pemula biasanya lebih mudah gini Biar kelihatan kanan-kirinya Kita kopling Tindah di satu, kiri depan Handbrake kita lepas Angkat kopling pelan-pelan maju Seperti begini Kita rem dulu Kita harus kelihatan Kanan-kiri harus kelihatan Ini gak kelihatan Kita nolkan dulu ya Kalau masih ramai seperti ini kita nolkan Nanti angkat kopling pada titik geraknya Setelah itu tambah gas Angkat kopling Bentar, ini belum mulai Kita masih ramai sekali Kalau kita nunggu Kita nolkan ya Maksudnya kita buat netral Supaya gak kita nginjak kopling terus terlalu lama Kalau kita nginjak kopling terlalu lama Ya capek juga Dan juga mungkin kopling terlalu banyak bekerja Kita tunggu aja Biar benar-benar kita bisa masuk Emang lama Ya kadang-kadang itu masih ada bis Lampu azatnya dinyalakan itu Kita tunggu aja Nanti kalau kita memaksakan juga berbahaya Oke Kita kopling penuh Bindah kiri satu Kiri depan Angkat pada titik gerak Tambah gas Seperti ini ya Angkat pada titik gerak Tambah gas Masuk pelan-pelan Itu masih ada dua pick up Masuk pelan-pelan Ini Sambil sedikit-sedikit tambah gas Kenapa kok gak Kenapa kok gak lepas kopling aja Karena disitu agak sedikit nanjak Khawatirnya gak kuat Walaupun Kalau mobil ini kuat sebenarnya Saya kan berikan contoh Kadang Tidak semua mobil kuat RTG ini tenaganya Menurut saya ya besar ya Di tanjakan lumayan tinggi Itu Saya cuma lepas kopling aja Mobil udah jalan Tanjakannya lumayan tinggi Padahal Leng-menuh Tengah, depan, gigi tiga ya Apalagi Tanjakan ringan Seperti tadi Itu sangat kuat sekali Tapi kalau Untuk mobil yang lain Belum tentu Belum tentu kuat Nah ya Yang jelas Kalau di jalan datar Lepas kopling aja Itu sudah kuat Tapi kalau jalan-menanjak Mobil ini RTG ini Kuat guys Yang mungkin Yang penting gak ekstrim ya Dan tidak muatan berat Kita send kiri ya Karena kita mau Belok kiri Kita send kiri Nah Kita tambahin rem Sedikit-sedikit aja remnya Biar halus Gak terasa penumpangnya Sedikit-sedikit kayak gini Sedikit-sedikit Nah depan ini pelan banget Sudah nampu merah lagi ya Ternyata Karena terlalu pelan ini Yang Depan saya ini Oke Kalau sudah pelan banget Kita kopling Oh ini mau berhenti Ternyata ini Kopling Kita netralkan ya Kalau sudah pelan kayak gini Kita nolkan ya Kita go Gak bawang Gak bawang Anginnya gak bawa pecahan Oke Kita rem Oh belakang saya Sudah Ada track Berarti sudah aman Kita pakai handbrake Aman ya Tanan kiri oke Kita lepaskan remnya Diganti rem tangan ini ya Kalau belakang sudah ada mobil Wah ada Honda Jazz Di belakang saya Jadi sudah aman Jadi gak takut nanti Ditobruk dari belakang Karena gak kelihatan Nah Untuk antisipasi itu aja lah Habis ini Kayaknya sana Lampu hijaunya Ini masih Masih Lama Gak lama Kita nunggu Satu menitan ini Mungkin Oke persiapan Kayaknya sudah hampir Kok belum ada tanda-tanda ya Gak ada indikatornya disini Yang jadi masalah Oke udah Gak cepat ya Saya pakai gerak cepat Gak saya kode ini tadi Maksudnya gak saya Instruksikan Karena belakangnya Banyak yang ngantri Saya berada di Termasuk paling depan Jadi kurang Apa ya Setelahnya Kurang baik Kalau kita terlalu pelan Oke Bindah kiri dua Kiri belakang Angkat pada titik gerak Tambah ikas Lepaskan sampai full Kalau masih belajar Gak perlu Pikir halus Yang penting Lepaskan kopling Pelan-pelan Kalau masih belajar Gini ya Caranya Ntar Kita selek dulu Udah Perpindahan gigi Pindah gigi Bagi yang masih belajar Gini aja Lepaskan kopling Pelan-pelan Gak usah cari titik gerak dulu Yang penting Sudah bisa Gitu aja Contohnya Kopling penuh Pindah gigi tiga ya Tengah Depan Angkat kopling Pelan-pelan Gini Pelan-pelan Gini Udah Setelah Selesai Full Diangkat Baru kita tambahin gas Begini aja ya Kalau masih belajar Yang penting Kalian bisa Gitu aja Mengendalikan Gak usah mikir Yang lain Kita send ke kiri Gak sih Kalau mobil Gimana Kalau masih Belajar Biasanya Takut mati mesin Kita kopling dulu Setelah itu Baru kita rem Kalau takut mati mesin Gini Biar aman Nah itu Kalau pelan Kita pindah gigi satu Oke Kita mulai muter ya Kalau saya pakai Tangan satu Sebenarnya Cuma Jari Kalau kalian Gak bisa Tangan satu Oke Pindah gigi dua Kopling penuh Kiri Belakang Satu Dua Kalau masih belajar Lepaskan seperti ini Koplingnya pelan-pelan Seperti ini Gak apa-apa Lepaskan pelan-pelan Naik gini Oh Pasti ada Kenceng banget Kita rem lagi Oke Lepaskan kopling Pelan-pelan Seperti ini Lepaskan kopling Pelan-pelan Seperti ini Oke Kita Lanjutkan lagi Perjalanan Nah ini Kalau kalian Menemui Seperti ini Persimpangan Gasnya Dilepas Saja Kalau mobil Bengzin Kayak gini Oh ini gigi dua Sudah pelan sendiri Tanpa direm Gigi dua Baru kita kopling Kalau takut mati Mesinnya Baru kita rem Setelah itu Kita pindah gigi satu Angkat kopling pelan-pelan Angkat kopling pelan-pelan Sambil diputer Puternya juga pelan-pelan Sekarang Lepaskan full Tambah gas Pindah gigi dua Kiri Belakang Angkat pada titik geraknya Tambah gas Lepaskan full Oh iya Kalau masih belajar Tidak perlu Angkat pada titik gerak Angkat kopling pelan-pelan Gitu aja Nah ini Ketika menemui Belokan lagi Kita send dulu Send kanan Kita lepaskan gas Kalau pelan Seperti ini Kita kopling dulu Baru kita rem Ini gigi dua Mulai puter sedikit-sedikit Mulai puter sedikit-sedikit Tidak usah panik Kalau simpangan seperti ini Lepaskan full Oh mak-mak ternyata Ternyata mak-mak ya Yang nyetir sedan tadi Nah ini ada pertigaan lagi Lepaskan gasnya Biar ngerim Ini sudah ngerim Lepaskan gas Seperti ini Ini karena ini gigi dua juga sih Jadi bisa ngerim Kopling Kita mulai muter Mulai muter Sambil lepaskan koplingnya Biar jalan Oke Pass full Tambah gas Oh ini polisi ya Patroli Desainnya Cara apa ya Tidak mau ngalah juga Ada acara apa ya Ada acara apa ya Ini polisi Banyak yang Lanjutkan lagi Ini perjalanan Ini ada perempatan Kita gasnya kita lepas Tambah gas lagi Biar agak berkurang Kecepatan Oke Pelan-pelan Ada orang ini ya Agak sedikit kanan Baru kembali ke kiri lagi Sedikit ke kiri Kita pick up Oke Tambahin gas Pelan-pelan Gantai saja Kita Ini jembatan Nah Depan situ Itu Pertigaan Menajak ya Dan itu jalan raya Biasanya tetap berhenti Karena saya mau nyebrang Saya tadi sudah lewat disini Dua kali Oke Sand kanan Ini gigi dua ya Pelan-pelan Pelan-pelan Karena Kayak kendaraan juga Kita kopling Kita pindah gigi satu Kiri Depan Ini pelan-pelan Maju Oke Berhenti ya Kopling penuh Angkat kopling pelan-pelan Biar getar Lepaskan rim Ini kuat Kalau mobil ini Kalau mobil Mungkin selain R3 ini Mungkin tetap kita tambah gas Karena ini menanjak guys Tapi rata-rata Kalau tanjakan ringan Seperti ini Bisa lah Masih banyak sekali ya Kendaraan Masih banyak guys Kita nolkan aja Kita netralkan dulu Harus direm ya Kalau masih belajar Pakai handbrake Kalau takut mundur ya Pakai handbrake Ini saya anggap Tanjakan ringan Dan saya anggap Semuanya bisa Maksudnya Yang sudah Gak bisa Gitu aja ya Masih banyak sekali Ini yang tanpa Handbrake Tanpa handbrake Jadi nanti Angkat kopling Sampai bergetar Baru Kaki kanan Pindah ke gas Kalau ini Gak pindah ke gas pun Sudah jalan mobilnya ya Sebenarnya Oke Kopling penuh Waduh masih ada Sebeda motor Gak jadi ya Oke Pindah gigi satu Waduh masih banyak sekali guys Jam segini Banyak sekali ya Nah ini ya Persiapan Pindah gigi satu Cari getar Angkat matahari Getar Tambah gas Gini caranya ya Kalau Mobil-mobil pada umumnya Tambah gas Gini ya Kalau mobil saya Sebenarnya gak perlu Tambah gas ya Mobil yang ini Maksudnya Oke Kita pindah gigi dua Kita kasih 6% Oke Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye